Kebingungan mungkin sangat dirasakan di awal kelahiran si kecil, terlebih anak pertama. Buat orang tua baru, banyaknya mitos yang berkembang semakin membuat pusing, termasuk soal anggapan memendong bayi. Banyak yang mempercayai memendong bayi baru lahir harus dilakukan agar kaki bayi tidak bengkok. Apakah memendong bayi memang mempengaruhi perkembangannya? Simak penjelasannya di video ini yuk! Memendong bayi memberikan rasa hangat dan nyaman Bayi baru lahir menghabiskan sebagian besar waktu untuk tidur, maka sangat penting memastikan si kecil tidur dengan nyenyak. Memendong bayi memberikan kehangatan dan rasa nyaman serupa keadaan ketika si kecil masih di dalam rahim, si kecil pun merasa lebih terlindungi. Memendong bayi tidak ada hubungannya dengan meluruskan tulang kaki Walau membuat si kecil merasa nyaman, rupanya memendong tidak ada hubungannya dengan meluruskan kaki maupun mencegah tulang si kecil bengkok. Memendong justru sebenarnya tidak boleh terlalu kencang atau ketat. Bedongan terlalu ketat bisa membuat bayi merasa gerah, tidurnya pun jadi terganggu. Meluruskan kaki bayi dengan memendongnya erat-erat justru beresiko menyebabkan masalah perkembangan. Penelitian Orthopedic Institute for Children di University of California menemukan bayi bisa mengalami masalah tulang pinggul atau displasia jika dipaksa meluruskan kaki dengan membedong. Cara membedong yang aman dan tepat Untuk bayi baru lahir, boleh saja mouse membedongnya, namun ketahui cara yang aman dan tepat supaya bedongan nyaman tanpa membuat si kecil terganggu. 1. Pilih kain bedong dari bahan katun yang lembut dan nyaman, tapi tidak membuat bayi kepanasan. 2. Hindari membedong terlalu erat di bagian bawah, selalu berikan ruang agar kaki bayi masih dapat bergerak. 3. Eratkan bedongan di bagian atas. 4. Pilih kain bedong dari bahan katu. WOOLWA monまたai 3. essentem Terima kasih.